Layaknya ibu rumah tangga biasa, namun siapa sangka bila ibu tiga anak ini menjadi pencuri? Adalah Tini Gustini, diringkus polisi Cihidang Tasikmalaya sesaat setelah tertangkap basa pemilik toko mencuri emas. Modus tersangka mengelabui di tengah kelengahan penjaga toko. Tersangka sempat dihakimi warga yang gemes dengan olahnya. Tertangkapnya tersangka berawal berpura-pura melihat dan memilih-milih emas yang berencana akan dibelinya. Penjaga toko emas pun tak pernah menduga jika itu cara-cara pelaku. Tersangka pun beraksi mencuri dan kabur sesaat penjaga toko lengah untuk melayani calon pembeli lainnya. Pemilik toko yang sedari tadi mengawasi pun mengetahui modus ibu tini. Dari tangan tersangka, polisi mengitauan ratusan ribu rupiah, telepon genggam dan perhiasan emas imitasi. Ironisnya sang ibu mengaku nekat mencuri lantaran terlilip rentenir. Jadi dia murni pencurian itu, Pak? Iya, murni pencurian. Ketika si pegawai lengah itu, Pak? Iya. Di sini sedang ada, Pak? Dari hasil pengakuan tersangka terungkap, ternyata aksi pencurian telah 10 kali dilakukannya di kota Bandung. Namun ditasik malaya untuk kali pertama dan langsung tertangkap. Biasanya dalam melakukan aksinya, tersangka berpura-pura membeli dan saat penjaga toko lengah, kemudian ditukar dengan perhiasan imitasi. Terima kasih.